Intro Setelah berakhirnya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah, Sesiun Pasar Senen tampak ramai dan dipadati oleh sejumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Saat ini tampak beberapa warga yang handak mudik ke kampung halaman. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Kebijakan larangan mudik telah usai, namun hal ini dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan perjalanan keluar kota. Saat ini, Stasiun Pasar Senen tampak ramai dan sudah melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api jarak jauh. Sebelum melakukan perjalanan, pemerintah dan pihak stasiun menghimbau agar calon penumpang memenuhi syarat dengan melakukan tes GINOS dan tes usap anti-GIN. Penumpang yang tidak memenuhi syarat tidak diperbolehkan, melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk, tidak memenuhi prokes, oh kan kan nggak boleh, iya kan, harus memenuhi syarat dulu, anti-GIN atau GINOS negatif, ah baru boleh. Dengan diwajibkannya melakukan tes ini, para penumpang merasa aman dan mengurangi kecemasan akan penyebaran virus COVID-19 saat melakukan perjalanan. Kalau naik kereta kayak gini sih, kita lebih aman sih ya, karena diwajibkan untuk swab dulu atau anti-GIN dulu, jadi kita lebih tenang juga ketemu orang-orang di kereta. Menurut penumpang lain, kebijakan larangan mudik yang dilakukan pekan lalu tidak efektif, karena pemudik memanfaatkan waktu mudiknya sebelum atau setelah adanya kebijakan larangan mudik. Menurut saya mudik tahun ini percuma, karena cuma dibatasi dari tanggal tertentu, kalau mau dari awal Ramadan tuh nggak usah diadain mudik. Jadi kayak ya percuma aja, tetap ada orang yang mudik sebelum atau setelahnya, tetap rame juga, dan di jalanan pun banyak yang kecolongan bisa masuk ke daerahnya gitu, walaupun ada patroli dan lain. Demikian situasi stasiun Pasar Senen. Pas kalarangan mudik, saya Saskia Ferditanggrani beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV. Terima kasih. Terima kasih.